Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, kawan-kawan, rekan-rekan, wartawan yang media yang kami hormati. Jadi malam ini Staring Komite melalui Komite Pemilihan Caketum telah selesai memverifikasi dua calon Caketum yang mendaftarkan sebagai Caketum untuk munas tanggal 21 yang akan datang. Dan setelah diterima Komite Pemilihan langsung memeriksa, langsung bekerja, memeriksa syarat-syarat, langsung memverifikasi mana-mana calon yang memenuhi syarat atau mana-mana yang tidak memenuhi syarat. Nah oleh karena itu kita tunggu sampai jam 10 sesuai dengan kemarin yang diumumkan bahwa pendaftaran dibuka mulai jam 16 sampai jam 22 dan yang mendaftar sampai penutupan itu hanya dua calon. Yang pertama Saudara Ridwan Hisam itu tadi mendaftar kurang lebih pukul 16 dan kemudian kurang lebih pukul 19 lebih 40. Saudara Bahlil itu juga mendaftar ke DPP Partai Golkar. Oleh karena itu saya meminta kepada Komite Pemilihan untuk menyerahkan berita acara hasil verifikasi. Ya ini saya bacakan berita acara pendaftaran dan hasil verifikasi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024 bertempat di Sekretariat DPP Partai Golkar Komite Pemilihan telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar pada Musawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut. Satu, Komite Pemilihan telah membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum pada tanggal 19 Agustus 2024 mulai pukul 16 sampai dengan pukul 22.00. Kedua, dalam tenggang waktu pendaftaran tersebut Komite Pemilihan menerima dua orang bakal calon Ketua Umum yang mendaptar atas nama 1. Rituan Hisam, 2. Bahlil Laha Dalia, 3. Komite Pemilihan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang telah mendaptar, 4. Nah ini poinnya di sini, berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon Komite Pemilihan menyatakan A. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Rituan Hisam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 11 Partai Golkar tahun 2024 B. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Laha Dalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024 Demikian berita acara ini dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan Staring Komite Musawara Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 untuk diumumkan Komite Pemilihan Hajah Dewi Asmara S.A.M.H. Ketua ditanda tangani di sebelah kanan saya kemudian Sodeson Tandra S.H. Wakil Ketua sebelah kiri saya ditanda tangani Sekretarisnya siapa? Oh Sekretaris lagi sedang Yudi Edison Betawum sedang berduka Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada Komite Pemilihan Jadi malam ini Staring Komite melalui Komite Pemilihan telah menemukan satu orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahilil Laha Ladia Demikian Ada pertanyaan? Iya Enggak ada halu-halu ya? Halo Pak saya ya, Valencia dari Kompas TV Mungkin boleh disampaikan terkait dengan alasan mengapa Pak Ridwan tidak lolos untuk pencalonan Apakah memang ada persyaratan yang tidak terpenuhi atau pertimbangannya seperti apa? Terima kasih Dari tujuh persyaratan ada dua persyaratan yang tidak terpenuhi Yang paling inti adalah surat dukungan Saya teguh Pak dari Berita 1 atau BTV Ini kan artinya Pak Bahlil itu calon tunggal ya Pak untuk besok Berarti besok prosedurnya bakal calon tunggal Berarti besok itu Pak Bahlil melakukan prosedur apa saja Pak Selain Pak Besok Pak Bahlil itu melakukan prosedur apa saja Pada saat verifikasi sebagai bakal calon ketua umum pada esok hari Terima kasih Pak Verifikasi sudah Jadi besok pada saat munas Kita mendengarkan pandangan-pandangan umum dari pemegang hak suara Pandangan umum ada dari DPD 1, DPD 2, hasta karya Dan ini kurang lebih ada 558 atau 560an lah sekitar itu Dan Pak Bahlil mendapat dukungan 83 persen Artinya 469 surat dukungan Ini malam ini tadi ada tambahan lagi juga dari Yogyakarta Tidak tahu sudah dimasukkan apa belum Sudah ya Belum masuk dari Yogyakarta Belum terima fisik Dan besok juga Pak Bahlil tentunya Akan menyampaikan visi dan misi Beliau sebagai calon ketua umum Begitu Mana satu lagi ya Saya bagus dari antara Ini kan Pak Bahlil otomatis jadi calon tunggal Apakah nantinya bakal aklamasi atau gimana gitu Dan nantinya fit and proper apa aja yang ada di Munas itu Untuk Pak Bahlil Ya Jadi kita Saya sampaikan tadi Kita lihat besok pandangan umum dari pemegang hak suara Itu saja kuncinya disitu Pemegang suara ini Bagaimana pendapatnya tentang bakal calon Yang telah di verifikasi oleh steering committee Jadi kita tunggu besok Pandangan umum kalau tidak salah besok malam Ya besok malam sekitar jam 9 jam 10 Itu pandangan umum dari para pemegang hak suara Kita dengarkan besok saja Bisa aklamasi bisa juga tidak aklamasi tergantung para pemegang hak suara Ya Cukup ya Baik Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan Yang telah menunggu Mulai dari pagi Dengan setia dari pagi sampai malam hari ini Kita sama-sama bekerja Sama-sama lelah Tetapi dengan semangat kita bersama Kerjaan kita semua Pekerjaan kita semua hari ini Sampai malam hari Dapat berjalan dengan baik Terima kasih atas kerjasama yang baik Daripada teman-teman warga kawan Kami akhiri bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah 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 Terima kasih.